Cadangan Strategis Angkatan Darat atau Kostrat merayakan hari ulang tahun ke-59 di Kompleks Mako Kostrat Gambir, Jakarta Pusat. Dilepasnya puluhan balon berwarna merah putih jadi simbol dibukanya acara puncak perayaan ulang tahun Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat atau Kostrat di Mako Kostrat, Jakarta Pusat, Kamis Pagi. Selain menggelar Bazar Sembako Murah yang dibuka untuk keluarga sekitar, Kostrat juga melakukan kegiatan pengobatan dan sunat masal. Panglima Kostrat, legend besar harto karyawan menyampaikan kegiatan Bazar Murah ini merupakan rangkaian dalam acara ulang tahun Kostrat yang ke-59. Dia juga mengatakan kegiatan ini merupakan bentuk kepedulian serta wujud partisipasi dari berbagai instansi yang timbul sebagai perwujudan rasa solidaritas. Hari ini ya kita berkat kerjasama dan partisipasi dari beberapa mitra Kostrat yang ikut juga peduli terhadap warga Kostrat dan masyarakat yang ada di Kostrat ini dengan melakukan kegiatan Bazar hari ini. Kostrat bersama masyarakat itu menjadi satu kesatuan yang kuat. Kami, prajurit-prajurit Kostrat, komitmen untuk selalu menjaga kemampuan dan profesionalisme kami dalam rangka mengawal NKRI. Dan apa yang kami lakukan tidak ada arti dan tidak ada apa-apanya kalau masyarakat tidak menyertai kita. Jajaran Kostrat dibentuk pada 5 Maret 1961 silam. Jika bakal Kostrat berasal ketika Indonesia pertama kali berurusan dengan isu kemerdekaan Irian Barat pada tahun 1960. Korps barit hijau ini tak pernah lepas dari operasi militer di tanah air. Kostrat juga kerap ikut terlibat dalam misi di dunia internasional seperti pasukan Garuda tahun 1973 hingga perdamaian perang Irak-Iran pada 1990. Elgin Fridianto, Daud Gaspers, Kompas TV Jakarta.